Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya memasukkan game yang ada di World World ke dalam Google Site yang Bapak Ibu buat. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini Bapak Ibu, pada Google Site itu akan muncul game seperti ini yang bisa langsung dikerjakan siswa di Google Site yang Bapak Ibu buat tanpa harus keluar dari Google Site ini. Nah, seperti ini contohnya. Nah, siswa bisa langsung mengerjakan game ini pada Google Site yang sudah Bapak Ibu bagikan. Nah, seperti apa caranya Bapak Ibu? Nah, kita akan simak tutorial berikut ini. Nah, pertama-tama Bapak Ibu silakan masuk ke website worldworld.net. Nah, kita anggap saja Bapak Ibu sudah membuat gamenya, tinggal kita akan membagikannya. Nah, agar bisa dimainkan secara langsung seperti yang sudah ditampilkan di awal, itu caranya kita akan meng-embed Bapak Ibu. Nah, seperti apa caranya? Itu cukup mudah sekali Bapak Ibu. Cukup kita mengklik tombol embed yang ada pada website dari World World tadi. Kita klik saja, sehingga masuk pada halaman berikut ini. Nah, ketika sudah tampil halaman berikut ini, Bapak Ibu, ada tiga opsi yang ditampilkan atau tiga jenis tipe yang nanti bisa ditampilkan pada Google Site Bapak Ibu untuk menampilkan game ini. Yang pertama ada E-Frame, yang kedua ada Thumbnail, yang kemudian ada Small Icon. Nah, agar game ini bisa langsung dimainkan oleh siswa pada Google Site tadi tanpa harus keluar, Bapak Ibu bisa memilih tipe E-Frame. Caranya adalah kita cukup meng-copykan HTML yang ada pada kotak ini. Dengan cara kita klik tombol copy di sini, di-copy, sehingga otomatis sudah ter-copy Bapak Ibu, kemudian kita akan tempel pada Google Site yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, selanjutnya ini tampilan Google Site-nya, kita akan tempelkan di sini. Caranya adalah cukup mudah, klik saja sembarang di sini dua kali Bapak Ibu. Nah, kemudian kita tujukan. Nah, sehingga tampil lah game dari World World seperti ini. Terima kasih. Ini bermanfaat dan sekali lagi, tetap semangat belajar menggunakan guna. Sekian dan terima kasih.